Halo guys, selamat datang di channel Dental Wibu. Di channel ini nantinya aku akan membahas tentang anime, manga, game, dan hal menarik lain seputar dunia perwibuan lainnya. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah game. Sebuah game mobile RPG yang tentunya sebagian Wibu di seluruh dunia sudah tahu dengan game ini. Yaps, judulnya adalah Fate Grand Order. Seperti yang kalian tahu, memang game FGU ini telah diadaptasikan menjadi anime. Tapi tahukah kalian kalau cerita yang di animenya itu hanya sebagian kecil yang diambil dari dalam gamenya? Dan apakah kalian penasaran cerita seperti apa sih dari FGU ini yang tidak diadaptasikan menjadi anime? Selamat datang di Dental Wibu, karena di corner game kali ini, aku akan menceritakan tentang alur cerita Fate Grand Order yang tidak diadaptasikan menjadi animenya. Sebelumnya aku meminta tolong untuk like dan subscribe channel ini, biar aku bisa tetap semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, so, let's start it. Secara garis besar, FGU ini menceritakan tentang seorang master terakhir umat manusia bernama Fujimaru Ritsuka dengan serfani bernama Mashkiri Light yang berusaha menyelamatkan dunia dengan cara mengumpulkan cawan suci yang terdapat di setiap kejadian sejarah pada suatu era-era tertentu. Untuk tahu awal mula perjalanan mereka, kalian bisa nonton anime Fate Grand Order yang First Order terlebih dahulu, karena di First Order itu nanti akan dijelaskan awal mula bagaimana pertemuan antara Mash dan masternya, serta bagaimana mereka memperoleh misi untuk menyelamatkan dunia. Dan buat kalian yang sudah nonton Fate Grand Order yang First Order-nya, kalian bisa langsung simak video ini untuk mengetahui cerita selanjutnya. Pertualangan Mashkiri Light dan masternya Fujimaru Ritsuka dalam menyelamatkan dunia dimulai dari singularitas pertama yang bernama Hundred Years War of the Evil Dragon Orleans yang terjadi tahun 1431 Pemasehi dengan tingkat kesulitan C+. Cerita ini diawali dari dalam sebuah kastil, di mana di sana terdapat seorang servan yang bernama John the Ark sedang melakukan ritual pemanggilan servan dengan tujuan untuk memperoleh dan memperbanyak anak buah. Dari ritual ini, muncullah tujuh orang servan lain yang diantaranya adalah Berserk Saber, Berserk Archer, Lancer, Rider, Caster, dan Berserk Assassin. Pembulan servan inilah yang nantinya akan menjadi musuh kita di singularitas pertama ini. Kemudian adegan berpindah ke Caldea, di mana kita di briefing singkat oleh Dr. Romani, sekaligus memperkenalkan seorang servan dari Caldea yang bernama Leonardo da Vinci. Setelah melakukan briefing dan sedikit percakapan konyal antara Dr. Romani dan da Vinci, Mas dan Ritsuka kemudian melakukan resif ke Orleans, tepatnya pada tahun 1431. Sesampanya di Orleans, kita dijelaskan oleh seorang prajurit bahwa perang yang terjadi ratusan tahun antara kubu Inggris dan Perancis tiba-tiba terjadi kekacauan akibat kemunculan kubu ketiga, yaitu vaksinya Janda Ark. Dimana Janda Ark yang notabene seorang servan ini memang terlalu kuat dan terlalu overpower untuk mereka dan membuat kekuatan perang menjadi tidak seimbang. Alih-alih membuat perang berhenti, Janda Ark ini malah sangat memperburu keadaan. Para pasukan Inggris yang sudah angkat langan melawan Janda Ark dan gengnya pada akhirnya angkat kaki dan pulang ke negaranya. Namun naasnya, untuk pasukan Perancis tidak bisa dengan mudah angkat kaki dari negaranya mereka sendiri. Karena itu, tentu saja mereka lah yang pada akhirnya menjadi target kekejaman dari Janda Ark ini. Para warga Perancis begitu takut akan Janda Ark karena doi ini bisa ngesummon banyak banget Wyvern buat nganjurin perkampungan dan makanan orang-orang yang tinggal di situ. Dan untuk itulah, Sang Master, The Protector, dan Sang Kohai-nya yang Uwu datang ke era ini untuk menyelamatkan mereka dalam bentrokan pertama Ritz suka melawan para Wyvern ini, datanglah seorang kembaran Janda Ark yang menolong kita untuk melawan weapon-weapon tersebut. Dan ternyata, oh ternyata, di Singularity yang kali ini, yang pertama ini, terdapat dua versi dari Janda Ark. Yang pertama yaitu Janda Ark Alter dengan kelas Avenger yang suka manggilin-manggilin Wyvern dan menjadi musuh kita. Dan satunya lagi adalah Janda Ark Baik yang kelasnya adalah Ruler. Dan dia ini yang berteman dengan kita. Nah, di sini kemudian Dr. Romani berkesimpulan dan mengambil asumsi bahwa Janda Ark Alter yang menjadi musuh kita ini bisa memanggil Wyvern karena ia memiliki cawan suci yang sedang kita cari-cari. Dan inilah misi utama Sang Master di Orleans ini. Keesokan harinya, kita menuju kota Lacharte untuk mengumpulkan informasi demi mengalahkan Janda Ark Alter atau bisa disebut dengan Jalter singkatannya ya. Tapi naas alih-alih mendapatkan informasi, kota tersebut malah sudah dibumi hanguskan oleh anak-anak buah Janda Ark Alter dan Wyvern-Wyvernnya. Maka di sini, kita melawan dua anak buah Janda Alter tersebut yang telah disummon di awal cerita tadi. yaitu Berserk Lanser alias Vlatiga yang terkenal dengan julukan The Impeller atau Dracula dan satunya lagi adalah Berserk Assassin alias Carmilla yang terkenal dengan julukan The Blood Countess karena semasa hidupnya ia sering mandi menggunakan darah gadis perawan dengan tujuan agar dia menjadi awet muda. Hmm... Bentrok antara kedua kubu pun tak bisa terelakkan. Ketika Mas dan Jen dalam keadaan terpojok oleh Jalter dan anak-anak buahnya, tiba-tiba datang seorang servan misterius yang membantu kita. Dia adalah rider dengan nama asli Mary Antoinette dan seorang caster dengan nama asli Wolfgang Amadeus Mozart. Kedua servan tersebut membantu kita melarikan diri dari serangan Jalter dan kawan-kawan. Bersamaan dengan kita yang berhasil melarikan diri dari serangan Jalter, identitas dari seorang berserk Saber pun terkuat dengan nama aslinya adalah Chevalier de Eon yaitu seorang kapten deraguin pasukan Perancis dan dikenal sebagai transgender pertama di Eropa. Adegan pun berlanjut di malam ketika kita sedang beristirahat. Sembari bersembunyi dari serangan Jalter, John Do'Arc berusaha mendapat informasi sebanyak mungkin dari Mary dan Mozart karena mereka berdua adalah servan baik yang menolong kita serta sebelumnya telah datang sebelum kita ke era tersebut. Namun di malam itu, ketika kita sedang berdiskusi, kita kemudian tiba-tiba disergap oleh berserk rider yang nama aslinya adalah Martha. Seorang scene yang berhasil menginalkan naga bernama Tarasio ini berhasil kita kalahkan dengan mudah karena disini pihak kita memang sudah menang jumlah. Dan kemudian dia bertobat lalu memberitahu kita untuk mencari seorang dragon slayer yang berada di kota Lian. Karena dragon slayer tersebut bisa menjadi bantuan yang sangat kuat bagi kita terutama untuk melawan naga dan para wyvern milik Jalter. Setelah memberikan informasi tersebut, Martha kemudian menghilang. Di saat yang sama di kastil dalam Orleans, si Jalter malah ngesamun dua servan baru lagi. Yang pertama adalah berserker dengan nama aslinya adalah Lenslot atau biasa julukannya adalah Knight of the Lake dan satu lagi adalah seorang asasin bernama Charles Henry Sensen seorang Al-Ghujo yang pernah memanggal kepala ratu Mary Antoinette. Keesokan harinya, di tengah kita sedang bersusah payah mencari keberadaan sang dragon slayer, kita kemudian bertemu dan harus mengalahkan seorang asasin bernama Phantom of the Opera. Dimana Phantom ini merupakan seorang anak buah Jalter yang ditugaskan untuk menjaga kota Lian. Namun Phantom ini kemudian bisa tak kalahkan dengan mudah. Dan di waktu yang sama, kita juga berhasil menemukan dragon slayer tersebut. Namun sang dragon slayer ini ketika kita temukan sedang mengalami luka parah akibat serangan Jalter dan kawan-kawan sebelumnya. Dan ketika kita ingin menolong sang dragon slayer ini untuk disembuhkan, tiba-tiba Jalter dan naganya yang bernama Fafnir ini datang mencegat kita. Di sini, sang dragon slayer yang terluka parah malah memaju dan melawan mereka. Kemudian ia mengulakan pedangnya sehingga membuat sang naga Fafnir tersebut bergetar ketakutan. Fafnir merasa takut karena dragon slayer yang dihadapannya adalah orang yang sama yang membunuhnya dulu dan mandi menggunakan darahnya. Namanya adalah Siegfried. Siegfried yang terluka kemudian mati-matian mengeluarkan Nobel Pentasumnya yang akhirnya membuat Fafnir kocer-kacer ketakutan dan membuat kita bisa kabur dari Jalter dan Fafnir ini. Berhasil kabur dari serangan naga Jalter tadi tidak membuat kita terlalu bebas dari kejarannya. Kali ini Lancelot dan Sanson yang baru disummon beserta rombongan Wyvern mencegat kita di jalan. Belum selesai urusan dengan mereka berdua, Carmilla dan pasukannya justru malah datang dan siap menghancurkan kita. Di tengah kesulitan melawan tiga servan tersebut, tiba-tiba kita mendapat bantuan dari pasukan Perancis dan Gilles de Reyes yang baik untuk membantu kita berhasil memukul mundur pasukan Carmilla. Dan ketika Carmilla dan pasukannya telah berhasil kita mukul mundur, Carmilla dan Sanson pun berinisiasi untuk kembali ke markasnya mereka. Namun disini Lancelot dengan kegilaannya tidak mau memutuhi perintah Carmilla. Lancelot ini tidak ingin mundur karena ia ini mengira jika Jan yang ada di hadapannya ini adalah sosok Raja Arthur yang pernah ia kenal. Sehingga ia tetap bersih kukuh untuk melawan Jan. Dan tentu saja tindakannya yang sembrono malah membuat kalah di tangan Jan the Ark dan kawan-kawan. Setelah serangan Carmilla berhasil kita pukul mundur, sedikit bisa bernafas lega kabur dari serangan Jalter dan para anak buahnya. Objektif kita selanjutnya adalah untuk menyembuhkan luka Bang Siegfried ini. Luka yang dialami Siegfried bukan hanya sekedar luka biasa tapi juga ada kutukannya. maka perlulah seseorang untuk bisa membantu dan mengangkat kutukan tersebut. Oleh karena itu tim kita berpencar menjadi dua tim untuk mencari seseorang yang bisa menyembuhkan Bang Siegfried ini. Karena tanpa kondisinya yang fit kita tidak bisa mengalahkan Jalter dan Fafnir. Setelah berpencar, Mozart, Mas dan Masternya bertemu dengan dua servan baru yang akan menjadi teman kita. Yang pertama adalah Lancer bernama Elizabeth Bathory yang merupakan versi muda dari Carmilla dan seorang lagi adalah berserker bernama Kiyohimi. Yang dilihat dari pakaiannya sepertinya adalah servan dari Jepang. Selain itu, Jan dan Mari yang berpencar ke arah lain menemukan seorang saint yang bisa membantu kita menyembuhkan kutukan Kang Dragon Slayer kita. Dia adalah Saint George dan kelasnya adalah Rider. Setelah Jan dan Mari bertemu Saint George, mereka berusaha secepatnya berkumpul kembali dengan Mas dan kawan-kawan. Namun secara tidak terduga, Jalter dan kawan-kawan datang menuju kota yang dilindungi oleh Saint George itu. Saint George yang enggan meninggalkan kota yang dilindunginya pun menolak ajakan Jan dan Mari karena ia lebih memilih untuk melindungi kota tersebut. Tapi kemudian di sini Mary mengajukan diri sebagai pengganti untuk melindungi kota tersebut. Sedangkan Jan dan Saint George bergegas untuk menyembuhkan luka Bang Siegfried. Mary kemudian berhadapan dengan Sanson, yaitu orang yang pernah memenggal kepalanya dulu sehingga terjadilah sedikit nostalgie di antara mereka kemudian mereka akhirnya bertarung mati-matian. Mary akhirnya berhasil mengalahkan Sanson dengan Nobel Pentasem-nya namun sayangnya di sini setelah Sanson berhasil dikalahkan Jalter lah yang menjadi lawan selanjutnya dan itu merupakan musuh yang sudah tidak bisa dikalahkan lagi oleh Mary dengan kondisi tubuhnya yang sudah kelelahan setelah melawan Sanson. Setelah menggunakan Nobel Pentasem yang terakhir, Mary pun harus terpaksa untuk gugur di kota itu. Namun pengorbanan Mary berbuah manis karena kutukan Siegfried telah berhasil terlepas dan lukanya berhasil disembuhkan. Dengan matinya Mary tentunya memberi kerugian dan dampak yang tidak sedikit pada Ritsuka dan kawan-kawan. Namun bala bantuan servan baru seperti Elizabeth, Kiyohime, dan Saint-Georges serta Siegfried yang telah pulih kini daya tempur mereka semakin meningkat dan mereka bersiap untuk berburu naga. Dengan kondisi Kang Dragonslayer ini yang telah pulih, kita kemudian bersiap untuk melakukan pertarungan akhir pada keesokan harinya. Dan di malam sebelum pertarungan klimaks akan dieksekusi, Mas memiliki hal yang ingin ditanyakan kepada Mozart. Hal ini berkaitan dengan berita kematian Mary dan reaksi Mozart yang bisa dibilang be aja ketika ia tahu bahwa Mary yang dicintainya telah tewas di tangan Jouter. Jawaban yang dilontarkan Mozart disini membuat Mas memikirkan kembali apa arti hidupnya dan cuplikan ini juga ada di Fate Grand Order di bagian Babylonia episode 0 pada bagian menit-menit akhir kalau aku gak salah. Dan adegan ini merupakan salah satu tonggak bagi Mas dalam memberikannya semangat dan memumpuk mentalnya untuk membuatnya semakin kuat di perjalanan-perjalanan singularity selanjutnya. Malam berakhir dan pagi pun menyongsong. Waktunya bersiap untuk melakukan pertempuran penghabisan menuju ke Orleans. Namun di tengah jalan rombongan kita sudah dicegah terlebih dahulu oleh Archer Berserk dengan nama aslinya adalah Atalante salah satu pahlawan Yunani sekaligus anggota dari Argonaut dan langsung saja tanpa banyak cincong Atalante ini dengan cepat dapat ditumbangkan. Setelah menang melawan Atalante rombongan kita kemudian bergegas menuju Orleans untuk segera melakukan pertempuran akhir. Dan setibanya mereka di Orleans kita langsung dihadapkan dengan sang naga jahat Fafnir dan Jalter dan di saat yang hampir bersamaan Kilderis baik pun datang untuk membackup kita. Jalter yang risih dengan kedatangan jahat dan pasukannya kemudian menyuruh Fafnir untuk membasmi pasukan-pasukan Perancis itu. Tapi tentu saja tidak semudah itu karena sang pembunuh naga kita atau Bang Siegfried ini sudah datang dan bisa meng-cover mereka dengan sangat baik. sehingga dimulailah pertarungan antara sang naga Fafnir dan si Dragon Slayer Siegfried ini. Ketika Siegfried sedang sibuk berhadapan dengan Fafnir datanglah The Aeon dan Vlad namun dengan kerjasama tim yang baik Mas dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertarungan melawan kawan Vlad dan The Aeon ini. Ketika Vlad dan The Aeon telah terkalahkan kemudian datanglah Sansan yang sekarat dengan jalan yang tertatih-tatih akibat pertarungan dengan Mary sebelumnya. Namun dengan bantuan Mozart Sansan pun juga dapat kita kalahkan. Di pertempuran lain Elizabeth yang bertarung dengan versi dewasanya yaitu Carmilla juga berhasil memperoleh kemenangan manis. Satu persatu servan musuh telah di kalahkan target selanjutnya pun adalah Fafnir dan Jalter yang kemudian Fafnir ini sudah bisa di kalahkan oleh jagoan kita yaitu Dragon Slayer Bang Siegfried. Fafnir yang telah kalah pun membuat para Wyvern jadi panik dan ketakutan kucar-kacir kemana-mana. Gil sejahat yang datang kemudian meminta Jalter untuk mundur menuju kastil terlebih dahulu karena para servannya sudah kalah semua sudah kita kalahkan. Melihat Jalter yang mundur tidak membuat Jane kita tinggal diam. Secepat mungkin Jalter ini harus dikejar dan dikalahkan sebelum dia ngesummon servan baru lagi. Nah disini Kyohime dan Elizabeth mengikuti kita dalam pengejaran sedangkan Siegfried, Mozart, dan St. Georgius lawan Wyvern-Wyvern yang telah mengamuk tidak karuan. Dalam pengejaran ketika kita telah mencapai khas untuk mencegah Jalter melakukan ritual, si Gil sejahat ini kemudian menghadang kita dan menutup jalan bermaksud untuk memberikan waktu pada Jalter ini untuk melakukan pemanggilan ritual. Dengan bersusah payah, Gil pun mengeluarkan Nobel Pantasamnya yang meskipun dengan begitu belum dapat kita kalahkan. Maka dari itu Kyohime dan Elizabeth yang melihat kondisi seperti itu dan kita sedang dikejar oleh waktu meminta Mas dan Master dan serta juga Jan bergegas untuk menuju Jalter untuk sesegarah mungkin mengakhiri pertempuran. Jadi Kyohime dan Elizabeth ini sebagai umpan dalam mengalahkan Gilderace. Menerima permintaan mereka berdua, Master, Jan, dan Mas kemudian segera menuju ke tempat memanggilan serfan. Si Jalter disitu kemudian memanggil banyak rogu serfan karena tidak punya waktu untuk memanggil serfan yang normal. Namun para serfan rogu ini atau para serfan bayangan ini dengan cepat bisa dikalahkan oleh kita dan pertarungan sengat lawan Jalter pun dimulai. Dengan bersusah payah dan memakan waktu yang cukup lama akhirnya Jalter pun bisa dikalahkan. Tapi eh tapi meskipun si Jalter ini sudah dikalahkan permasalahan masih belum selesai begitu saja. Si Gilles jahat tiba-tiba datang dan mengambil cawan suci dari Jalter yang telah kita kalahkan. Bersama dengan kedatangan Elzabeth dan Kyuhimi yang terkaget-kaget kemudian si Jan ini menjelaskan bahwa dalang sesungguhnya dari perang suci kali ini adalah Gilderis yang jahat. Jadi sebenarnya yang membuat Jalter atau Jan The Ark versi jahat ini adalah sebenarnya adalah Gilderis ini. Gilles ingin menghidupkan kembali Jan karena kebenciannya yang mendalam terhadap negaranya Perancis dan ingin menyebabkan malapetaka ke negaranya sendiri. Namun disini Jan yang mendengar celotehan Gilles jahat itu tetap tidak bergeming dan tidak bisa menerima pemikiran Gilles tersebut sehingga terpaksa harus kita kalahkan tanpa kompromi. Setelah para servan menggambungkan seluruh kekuatan mereka akhirnya Gilles pun berhasil kita kalahkan dan cawan suci berhasil kita amankan. Jan kemudian dengan sabar berbicara kepada Gilles bahwa dia tidak akan memendam kebencian kepada Perancis meskipun negaranya sendiri itulah yang telah mengkhianatinya. Hal tersebut membuat Gilles menangis dan menghilang dalam kesedihan. Kemudian karena cawan suci sudah berhasil kita peroleh maka para servan yang telah kita temui pun satu persatu hilang dan lenyap pada hadapan kita. Dan pada akhirnya kita pun kembali pulang ke Kaldea sambil membawa cangkir suci yang telah kita peroleh. Dan begitulah akhir dari singularitas Orleans ini. segitu saja cerita kali ini kalau kalian suka video ini silahkan beri like dan komentar dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget untuk didiskusikan serta terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bye 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 bye